kita masuk ke area ini di dalam sini juga nampak terlihat seperti area yang dikeramatkan di belakang arca ini merupakan area tempat pemandian sendang kamandanu tokoh ini memang begitu familiar di wilayah kediri ya teman-teman yang mana ramalannya sendiri itu cukup terkenal terbukti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu 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 kali ini saya berada di desa menang kecamatan pagu kabupaten kediri provinsi jati nur nah di penelusuran kali ini saya akan mengajak teman-teman pelusuri nusantara mengunjungi area wisata sendang firto kamandanu yang mana disini terlihat ya banyak sekali pengunjung berbondong-bondong melihat ke sebuah tempat petilasan sendang firto kamandanu yang cukup terkenal di wilayah kediri nah seperti apa nanti di dalam ikuti terus perjalanan kami lihat ya disini warga itu berbondong-bondong masuk ke wilayah sendang firto kamandanu ini cukup luar biasa dan menghebohkan ya jadi kita akan coba ikut masuk juga teman-teman yuk nah jadi seperti ini teman-teman warga langsung masuk ke area yang paling sakral di situs ini ya ini cukup luar biasa dan menghebohkan karena di sebuah sendang atau tempat untuk mandi ya Sri Haji Jepoyo ini banyak ditetangi warga di depan sini ada tiga pintu masuk dimana pintu yang utama itu sangat tinggi sekali yang seperti belum jadi gitu ya belum ada lepohan ada kanan-kiri juga pintu kecil teman-teman yuk kita coba masuk teman-teman ini memang menjadi salah satu wisata edukasi dan wisata budaya kita coba masuk cukup tinggi ini area pintu masuknya ya teman-teman nah seperti ini ramai pengunjung disitu ada bunda opo di kiri di tengah ada arca sangat ramai sekali ini area lokasinya ada beberapa tempat sakral ya disini teman-teman tempat musa mandi dan untuk pemujaan di dalam sini ada area area yang paling inti untuk pemujaan mungkin ya dan ada tulisan petilasan yang serigati serigating disini ada arca yang cukup besar dan megah di dalam sini biasa untuk pemujaan nah di sebelah sini tepat di belakang arca ini merupakan tempat mandinya jadi di area ini ada arca vanessa yang besar dan warga pada heboh melihat oke coba kita masuk ya assalamualaikum rahayu 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 nah ini tempat pemandiannya teman-teman area tempat pemandian sendang kamandanu cukup bersih nah disini jadi seri haji joe boyo sendiri menjadi raja kediri jadi ini merupakan sebuah tempat mandi yang dianggap tempat mandi keramat ini arca ganessa cukup besar meskipun ini arca baru megah sekali di depan cuakang ini sepertinya sepertinya gitu ada batu lingga di depannya kita menuju yang sana nah kita berkeliling ya harus izin jadi dari sini sudah terlihat nampak jelas di belakangnya ada ganessa tapi saya sudah kesana jadi ada pohon-pohon besar ini dililit kain kuning bayu nah ini juga ada tempat petilasan disini ada sumur mungkin air dari sumur ini dianggap keramat juga jadi air suci jadi di dalam sini tadi ada tempat mungkin dianggap petilasan sosok penting atau toko penting yang terkait yang terkait dengan Sri Haji Jayabaya tokoh ini memang begitu familiar di wilayah kediri ya teman-teman yang mana ramalannya sendiri itu cukup terkenal terbukti di masa tahun-tahun sekarang nah disini juga ada area pemandian juga sama seperti yang kanan tadi yang kiri kita lesup disini ya nah disini terlihat begitu jelas arcaga mesa yang raksasa dan cukup besar sekali disini ada airnya dan di dalam sini tempat mandinya nah terus kita akan lanjut ke sebelah sini teman-teman ini ini ada arca ini kita coba akan masuk ke area ini assalamualaikum rahayu 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 sosok sosok yang ada disini apakah mungkin ini tempat terbentuk yang pada saat itu ditempati oleh Sri Haji Jepa di verdian tengah sini ada seperti makkota teman-teman dan ada juga batu-batu pulau ya ternyata seperti terlihat disini ini juga batuan desit mungkin bagian dari percandian ya oke mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari sendang Tirto Kamandanu semoga menghibur teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam hal menyampaikan saya kiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu rahayu rahayu